Halo Pisces, selamat datang di channelku. Pisces apa tabar? Kita fokus, kita doa sebelum memulai bacaan kita. Oke Pisces, dia padamu saat ini tentang mereka. Ada apa dengan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Teman-temanku Pisces, berharap ada energi kamu yang terbaca di sini. Kamu dan dia saat ini ada di energi surat. Letter. Ada snake. Ada bintang. Ada clover. Ada kartu pohon. Ada coffin. Dan ada kartu hati. Under the deck di sini, kartu beer. Yuk aku rapiin miring ya. Oke Pisces, sebelum kita membacakan, aku bacakan energi yang di bawah kartu. Tanda ya, zodiac akan aku bacakan di sini. Zodiac yang disebutkan bisa jadi kamu terhubung dengan orang-orang yang berzodiak, seperti yang kita sebutkan, atau ini hanya energi ya. Atau ini hanya energi. Jadi dengarkan. Oke Pisces, energi utama di sini, atau bingkai cerita kamu berada di kartu surat. Kartu surat ini bercerita tentang surat, tentang kabar, tentang undangan mungkin, tentang kontrak mungkin. Kalau ini cerita kontrak, aku lihat ini ada koneksi antara kamu, dan dia ini dalam, seperti menyelesaikan karma. Jadi Pisces, apa yang dirasakan seseorang di sini, seperti beban dan tekanan. Kalau ini adalah energi mereka, saya lihat ada ego yang lumayan di sini ya. Energinya keras, aku lihat gitu. Beban dan tekanan merasa tidak searah, ada gambaran seseorang di sini, seperti mengundurkan diri atau menarik diri dari kamu. Oke? Pisces. Surat juga, kalau ini cerita pernikahan ya, ini tentang cerita rumah tangga yang itu mungkin surat nikah. Oke? Tapi biasanya surat nikah itu kalau surat di semping rumah. Aku bahasakan aja di sini kontrak ya, kontraknya kayaknya karma antara kamu dengan seseorang. Oke? Pisces. Apa yang kita lihat di sini, COVID dan hati, ada gambaran seperti akhir dari cinta, ya, atau perasaan yang berubah di sini, perasaan yang tiba-tiba datar gitu, atau jika memang masih cinta, ada cerita yang di sini tidak berani menggantungkan harapan yang lebih. Nah, itu perasaannya. Clover dan pohon, kita lihat di sini, kalau ada yang sakit ya, beberapa dari mereka yang sakit, ada gambaran penyembuhan ya, penyembuhan kesehatan. Oke, tentang perasaan tadi, ada energi yang datar ya, saya lihat perasaan yang mungkin tidak berani menggantungkan harapan, energi on and off, on and off, antara kamu dan dia. Di Clover juga ini, beberapa dalam koneksi pertemanan. Beberapa kisah cintanya tidak lama, seumur jagung. Beberapa di sini juga bercerita tentang peluang dan kesempatan, karena ikatan rasa itu masih kuat dan dalam. Oke, aku bacakan dulu indikasi-indikasinya. Kita lihat lagi, di sini, ada gambaran The Snake sama spiritual. Seseorang di sini, sepertinya kesusahan sekali untuk mengkoneksikan dirinya dengan batinnya, dengan ruhaninya, atau di sini, dengan spiritualitas. ada perjuangan yang berat jika dia melakukan itu. Ada gambaran, sulit sekali terhubung, makanya di sini ada cerita karma yang seharusnya membawa energi perubahan dari dirinya di sini. Oke, apalagi yang bisa kita lihat dari mereka, kalau kita lihat lagi energi mereka, mereka ini seperti melakukan perubahan yang dibuat dengan begitu banyak kesulitan. ya. Oke. Oke, di sini kita lihat ada energi bingung juga dari dia. Itu semua karena ini ya, karena ular, karena masih ada hasrat gejolak. Lalu ada cerita tentang kabar buruk di sini. Apakah mereka menerima kabar buruk atau seperti apa? Ya. Ini surat sama bintang, ini seperti ada kabar baik. Jadi ada kabar buruk, ada kabar baik. Oke. Nah, kabar baiknya di sini, mereka ini spiritualnya, mulai bangkit. Mereka ini spiritualnya, ya walaupun susah payah, ada-ada penempaan yang terjadi di sini. Ada-ada pembenahan diri yang mereka lakukan. Oke. Oke, apalagi di sini ya. Ini semua bercerita tentang takdir antara kamu dan dia. Dan di sini kita lihat, semoga tidak ada yang sakit. Ya. Semoga tidak ada yang sakit di sini. Ini kalau ada yang sakit, ada gambaran sakit di bagian hati, jantung. Oke. Ini juga menunjukkan perasaan yang dalam. Ayo kita bacakan dalam love reading. Jadi itu energi-energi yang di bawah mereka. Pieces, dalam cerita cinta, tadi aku lihat ya, apakah ini hubungan yang kayak energi mantan ini ya. Ada gambaran, kamu sudah berakhir dengan orang ini, lalu seperti ada peluang atau kesempatan kedua. Oke. Itu semua karena rasa begitu dalam. Jika ini hubungan yang masih berjalan, ada perasaan hati yang datar, yang mati, yang dia rasakan di sini. Atau paling tidak, tidak berani berharap banyak di dalam kisah antara dia dan kamu. Hubungan yang terjadi saat ini. Jadi ini sebelumnya ada energi COVID. Ya. Kalian ini sudah melewati satu siklus yang berat, lalu energinya COVID. Saat ini, COVID ini kan peti mati, teman-teman. Setiap ada kematian, selalu ada kelahiran. Makanya energi kamu dan dia saat ini di energi kelover. Ini sekarang presentnya di sini. Oke. Ada peluang, kesempatan untuk kembali berhubung. Kenapa? Karena ada cerita yang kuat sekali. Akarnya masih dalam cerita karma antara kamu dan dia. Ya. Beberapa cerita tentang kerabat keluarga. Oke. Jadi peluang, kesempatan. Teman-temanku, melihat the snake di depan sini. Ya. Beberapa waktu dekat ke depan, aku lihat dia mulai lagi. Pieces, the snake, ya. Mulai lagi, ada kekusutan-kekusutan yang melanda mereka di sini. Kalau pasangan, ya aku nggak tahu apakah dia berdua, ya. Nah, oke. Makanya, tadi terbaca energi dia ini seperti susah payah untuk melakukan sebuah perubahan. Kenapa ada the snake? kenapa ada the snake di situ. Oke. Pieces. Nah, the snake di sini kembali ya bergejolak lagi. mungkin dia akan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan kamu atau di sini saya melihat jika mereka mendua ada seseorang baru yang masuk di sini. Ya. Yang terhubung dengan mereka, yang sedang berkomunikasi dengan mereka dalam beberapa waktu dekat ke depan. Oke. Tetapi, jika the snake ini adalah ceritanya kepada kamu, aku lihat ya, tadi berharap peluang kesempatan, mungkin akan membicarakan tentang titik temu antara dia dan kamu. Oke. Semoga lah ada energi baru di sini karena ini peluang kesempatan. Aha. Ambil yang kamu rasakan resonate untuk kamu, Pieces, karena ada pesan untuk banyak orang di sini. Ya. Baik, teman-temanku Pieces, energi hubungan ini adanya di kartu bintang. Ya. Tentang ingin dia, dia masih menginginkan kamu. Tentang cinta, dia cinta kepada kamu, malah rasanya kuat dan dalam. Kuat dan dalam. Ada gambaran cinta segitiga untuk beberapa kamu, ya mungkin kamu masuk sebagai orang ketiga atau dia yang orang ketiga. Oke. Kalau cerita rumah tangga, ada gambaran pasangan yang mendua di sini. Jadi, ambil yang mana yang resonate untuk kamu. Oke. Pieces apapun itu, outcome dari cerita kamu dan dia ini ada di kartu hati. Ya. Orang ini mencintai kamu, orang ini masih menginginkan kamu. Oke. Bahkan berhasrat saya lihat kepada kamu. Untuk kalian yang terhubung dengan orang-orang baru, ya sebaiknya berhati-hati karena ini energi ular, ya. Energi ular ini, kalau kita mau lihat dia ini hanya untuk fun, untuk isem, mungkin enggak. Ya, karena ada kartu hati di sini, ada rasa cinta di sini, tetapi di kartu ular ditakutkan kalian akan terjebak pada kisah cinta segitiga. Oke. Peluang dan kesempatan energinya saat ini. Kalau hubungan yang sedang berjalan, ada peluang dan kesempatan untuk hubungan lama diperbaharui energinya. Ya. Untuk di sini, ya, hubungan akan semakin kuat dan dalam. Oke. On and off, on and off. Oke. Cinta ini. Energinya cinta, ya. Hanya dengan kartu ular aku merasakan ini jadi toksik hubungan yang terjadi di sini. Kenapa ada gambaran kesulitan perubahan, kesulitan melakukan pembenahan dari dalam diri mereka yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke. Pisces, apapun itu, orang ini mencintai kamu. Ya. Mungkin juga ada gambaran di sini surat, apakah dia ingin mengabari kamu atau dia di sini menunggu kabar dari kamu. Oke. Pisces, ambil mana yang resonate untuk kamu, lepaskan yang tidak resonate untuk kamu, karena kita dalam prediksi umum. Baik, Pisces, berharap ini jadi bermanfaat. Saya Nuzid Raisa, salam dari ku Pisces, sekian dan terima kasih. Daaah. Sampai jumpa di video selanjutnya.